Menjelang perayaan Natal dan pergantian tahun, pemerintah kota Banda Aceh melarang adanya perayaan serta penumpukan massa dalam jumlah yang besar. Hal ini agar tidak ada lagi penambahan kasus positif COVID-19 di Banda Aceh, yang saat ini tercatat nol kasus positif COVID-19 pada Rabu 22 Desember 2021. Wali kota Banda Aceh Aminullah Usman menyebutkan, masyarakat diminta bijak untuk menahan diri selama masa libur Natal dan Tahun Baru dengan merayakan dari rumah dengan keluarga inti. Kita melarang bagi siapa saja yang berada di kota Banda Aceh untuk merayakan membuat pesta mercon, kembang api dan lain sebagainya, ini kita larang keras. Di sisi lain, pemerintah kota Banda Aceh juga mulai mengantisipasi lonjakan wisatawan dari berbagai daerah menjelang pergantian tahun. Sehingga pemerintah kota Banda Aceh mengimbau agar masyarakat yang nantinya berlibur ke Banda Aceh dapat menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Pemerintah juga menempatkan kode batang peduli lindungi di setiap lokasi wisata hingga pusat keramaian lainnya, guna mempermudah petugas untuk melakukan pengecekan kesehatan warga. Dari Banda Aceh, Aceh Aprizal Rahmat, Kantor Berita Antara, mewartakan.